Sekolah merupakan pembentuk karakter manusia yang utama setelah keluarga. Begitu juga dengan SMA, sebagai salah satu pembentuk identitas remaja dalam mempersiapkan masa depan. Koleh Segonsaga punya kekasan dalam pendidikan karakter yang memiliki tiga nilai utama. Competence, Conscience, dan Compassion. Competence itu berhubungan dengan keunggulan intelektual. Conscience mengasah ketajaman hati Nurani dan Compassion itu soal peduli terhadap orang lain. Itu semua adalah tiga pilar penting pemimpin masa depan. Koleh Segonsaga berdiri di atas tanah seluas 2,8 hektare di wilayah Pejaten Barat. Tahun ajaran pertama dimulai pada tahun 1987. Saat itu, Koleh Segonsaga bernama SMA Canisius Unit Selatan. Perubahan nama menjadi Koleh Segonsaga dilakukan pada tanggal 3 November 1988 dan diresmikan oleh Monsignor Leo Sukoto Esi. Nama ini diambil dari Santo Alesius Gonsaga, Santo Pelindung dan Panutan bagi anak-anak muda. Realisasi komitmen Koleh Segonsaga dalam menanamkan semangat 3C dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur Koleh Segonsaga. Komitmen menanamkan semangat 3C tidak hanya diwujudkan dalam pengembangan infrastruktur saja. Lingkungan asri yang memberikan ketenangan di tengah hiruk-pikuknya kota akan memberikan suasana yang optimal bagi siswa dalam belajar dan mengembangkan diri. Tenaga pendidik yang profesional dan konsistensi pelaksanaan kurikulum nasional juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam membentukkan karakter siswa. Hal tersebut sejalan dengan standar kompetensi kurikulum nasional, di mana setiap siswa harus menguasai ilmu alam, sosial, seni budaya, dan kompetensi di bidang pendidikan jasmani dan teknologi. Koleh Segonsaga memberikan ruang dan kesempatan untuk menerapkan kemampuan akademis dalam berbagai kegiatan nyata. Setiap tahun, Koleh Segonsaga mengadakan berbagai kegiatan yang khusus diperuntukkan untuk mengembangkan kemampuan sosial dan intelektual setiap murid. Dalam Jambore, Angkatan Baru mendapatkan kesempatan mengenal sesamanya. Kegiatan ini juga memupuk kerjasama dan kebersamaan yang baik antarangkatan. Acara retret dan ziarah memberikan waktu bagi siswa-siswi untuk merefleksikan dirinya dan hubungannya antara Tuhan dan sesamanya. Dalam pendalaman pengetahuan akademis, Gonsaga mengadakan study tour ke berbagai kota agar setiap murid dapat melihat dan merasakan langsung ilmu yang didapatkannya di kelas. Kegiatan sosial ditujukan untuk mengembangkan sifat pelayanan, toleransi sosial, dan dasar kepemimpinan. Pelatihan dasar kepemimpinan atau LDK dan live-in akan memberikan pengalaman kepada setiap murid untuk menjalani keseharian yang sederhana. Terjun ke masyarakat juga merupakan bentuk lain dalam penanaman pemahaman bahwa masyarakat itu bersifat heterogen. Pola pikiran tidak eksklusif diperlukan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang beragam sehingga tercipta sikap saling menghargai. Itu yang menurut saya Gonsaga berikan kepada anak saya, bagaimana hidup dalam masyarakat, bagaimana menghargai apa yang ada dalam masyarakat, terutama orang-orang kecil. Yang muncul dari Gonsaga itu tidak hanya kemampuan intelektual, tapi juga tadi karakter dan kemampuan-kemampuan lain. Ada leadership, ada kemampuan berorganisasi, ada kemampuan berinteraksi, ada kemampuan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pribadi dalam intelektualitas, keunggulan fisik, dan keterampilan sosial tentu berujung pada sebuah prestasi. Gonsaga mendorong setiap anak untuk meraih impian setinggi-tingginya. Prestasi pada masa SMA merupakan bijakan istimewa untuk mempersiapkan kepercayaan diri di jenjang pendidikan selanjutnya. Koleja Gonsaga dibentuk oleh fondasi kokoh yang terdiri dari staff yang ahli dalam bidangnya, dan memiliki komitmen serta dedikasi tinggi untuk memajukan pendidikan. Para guru hingga staff administrasi semua bekerja keras, memberikan pengalaman kehidupan akademis yang membangun. Siswa dibiasakan untuk hidup demokratis dan mandiri. Hal ini tercermin dalam kegiatan sarasehan, pemilihan ketua kelas, dan pembentukan senat. Senat adalah organisasi yang mempunyai otoritas untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berasal dari persoalan-persoalan atau aspirasi semua murid Gonsaga. Anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi dan kapabilitas untuk memaksimalkan pelayanan senat bagi komunitas kolese Gonsaga. Di Gonsaga ini mendapatkan suatu nilai kebersamaan, dan dilatih terus untuk menjadi seorang pemimpin yang bebas dan bertanggung jawab. Organisasi di sini itu seperti membuat acara. Di situ saya belajar untuk membuat acara yang besar dan juga sukses. Entah itu dari kepanitian yang berjalan dengan baik, ataupun surplus. Gonsfest merupakan gabungan dari acara school meeting dan festival Science and Arts. Acara ini mengundang sekolah-sekolah lain untuk ikut berpartisipasi sehingga tercipta hubungan baik dengan sekolah-sekolah di wilayah Jakarta. Begitu pula acara Gonsaga Go Green, di mana siswa menerapkan dan mempromosikan gaya hidup peramah lingkungan, sebuah semangat yang global. Temu kolese merupakan acara olimpiade yang diikuti oleh semua kolese di Indonesia. Dan acara lima tahun sekali yang menjadi puncak kebanggaan kolese Gonsaga adalah acara Lustrum. Sebuah acara akbar yang digerakkan oleh semua elemen Gonsaga untuk membentuk sebuah pertunjukan yang menggabungkan kompetensi tertinggi dari setiap murid. Semua acara Gonsaga digerakkan oleh inisiatif dan usaha dari para murid sendiri dengan bantuan para guru dan orang tua. Model partisipasi siswa ini membentuk sebuah ikatan erat yang dinamakan Keluarga Besar Kolese Gonsaga. Pertama kali saya menginjakan kaki di Gonsaga, memulai kehidupan di Gonsaga, saya kira tuh saya hanya mendapat banyak hal yang hanya berbau akademis saja. Tapi ternyata saya tuh salah. Saya banyak mendapat pengalaman baru, terutama teman-teman baru yang sudah saya anggap bahkan sebagai keluarga sendiri. Terutama karena di Gonsaga ini tidak mengenal dari senioritas. Kolese Gonsaga adalah sebuah pintu gerbang ke masa depan. Sebuah kesadaran akan pentingnya cita-cita siswa untuk memiliki keunggulan kompetensi global di masa mendatang. Pertama kali saya menginjakan kaki di Gonsaga. Langkah pertama di Kolese Gonsaga akan disambut dengan komitmen keluarga besar Kolese Gonsaga. Tempat pemuda-pemudi generasi harapan bangsa saling bertemu, mengenal, dan bekerjasama untuk seterusnya membangun bersama bangsa Indonesia. Kolese Gonsaga senantiasa membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang peduli dan penuh semangat melayani sesamanya. Karena mereka adalah men and women for others. Pada tahun 2012 ini, telah 25 angkatan masuk dan lulus. Kini, Kolese Gonsaga menanti kehadiran Anda.